Allegri membuktikan ucapannya. Di laga berdana, Juve tampil meyakinkan. Sesuolo yang beberapa musim terakhir kerap jadi batu sandungan, kali ini berhasil dilibas dengan 3 gol tanpa berbalas. Mengawali musim di depan publik sendiri, Juve tampil dominan di 10 menit awal. Dengan Locatelli sebagai poros permainan. Sesuolo sadar akan hal ini, kemudian mengunci Locatelli dan dapatkan kontrol permainan selama 12 menit hingga cooling break. Selepas cooling break, Juve tampil lebih cair dengan tidak terlalu berpusat kepada Locatelli di tengah. Pertukaran posisi Di Maria dan Cuadrado juga punya dampak yang sangat signifikan. Berawal dari pergerakan Cuadrado diteruskan oleh crossing Alexandro. Di Maria dengan jeli melakukan tendangan first time yang sangat berkelas. Juve unggul 1-0. Jussan Vlahovic mengandalkan keunggulan lewat titik putih. Setelah sebelumnya, dia dihentikan bergerakannya oleh Kapten Sassuolo dan Marco Ferrari. Sassuolo sendiri juga cukup intens memberikan perlawanan dengan melepaskan beberapa tembakan berbahaya. Untungnya, Perrin tampil hebat. Ada 4 save dilakukannya di babak pertama. Di awal babak kedua, Jussan Vlahovic lagi-lagi mencetak angka. Berawal dari kesalahan lini belakang Sassuolo, bola jatuh di kaki di Maria, yang kemudian memberikan umpan manis kepada Jussan, yang segala mengakhirnya dengan sontekan manis ke dalam gawang. 3 gol, Juve unggul. Sisa laga gagal dimanfaatkan oleh Sassuolo, karena Perrin benar-benar kokoh kali ini. Total ada 7 penyelamatan dilakukannya sepanjang pertandingan. Sementara Juve memberikan cukup waktu untuk Philip Kostic melakukan debutnya. Demikian juga dengan 3 bintang muda Juve, Miretti, Rovella, dan Sule, yang dapat menit bermain. Secara keseluruhan, Juve tampil cukup baik, meskipun seperti biasa, kalah ball position. Tapi, kali ini Juve tidak malas saat dapat kesempatan menyerang. Awal musim yang baik, Perrin hebat, Bremer solid, Alexandro performanya membaik, Locatelli, Sartral, McKinney, kemampuan coming from behind-nya benar-benar bagus, Di Maria berkelas, Lovic, Lincal, Tapi, bukan berarti Juve tampil tanpa celah. Kapten Leo Brunucci sudah sangat terlihat kepayahan fisiknya. Ini sangat rawan ketika melawan tim dengan preser tinggi dan punya kecepatan. Sementara, Denis Zakaria hanya bagus di 10 menit awal. Sisa menit bermainnya tidak jelas apa yang dia lakukan. Bahkan mengalami cedera di menit-menit akhir. Untuk Danilo, dia tidak tampil buruk, tapi tidak tampil istimewa juga. Ada dua pemain yang layak jadi penampil terbaik kali ini. Saya rasa keduanya sangat layak mendapatkan apresiasi yang tinggi, yakni Angel Di Maria, dengan gol pembuka serta kempuan manisnya kepada Dusan Vlahovic. Yang kedua adalah, itu saja sang keeper, Matia Perrin. Dengan 7.8.5 milangnya, semoga ini membuka jalan dia untuk selalu tampil secara konsisten. Dia benar-benar layak untuk jadi keeper nomor 1 UV. Untuk musim ini dan musim berikutnya, bersaing dengan usia sesni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!